Setelah menonton episode 6, sepertinya drama ini ingin membawa penonton untuk beropini bahwa Big Mouse yang sesungguhnya berada di antara dua pemeran ini yakni antara Pak Chang Ho dan Jerry Jadi di awal itu kayak udah dikasih kisih-kisih kemungkinan Jerry itu Big Mouse karena apa? Dia itu punya tato di tangan dengan lambang tikus kemudian dia gak mungkin hanya sebagai fansnya Big Mouse Kelihatannya lugu tapi biasanya itu yang lugu itu yang menghanyutkan Kemudian dia itu berpura-pura menjadi penolong padahal dia itu melakunya Yang jelas Jerry itu tahu mengenai Big Mouse Entah dia sebagai Big Mouse atau dia mengetahui identitas Big Mouse yang sebenarnya Ataukah dia mengetahui bahwa Chang Ho adalah Big Mouse melalui kartu tarot yang diambilnya Dan apabila Chang Ho yang menjadi Big Mouse asli itu bisa juga Karena setelah insiden kecelakaan Pak Chang Ho pernah mengatakan bahwa Miho pernah menemui peramal Dan peramal mengatakan Chang Ho adalah orang yang tidak selalu beruntung Tapi memiliki umur yang panjang Dan apabila siuman dia akan menjadi orang yang sangat berbeda dari sebelumnya Yang berarti Chang Ho memiliki kepribadian ganda Dan orang yang menutup kepala Chang Ho yang kemungkinan menukar kartu nama pelanggan Big Mouse Big Mouse adalah orang yang satu penjara dengan Pak Chang Ho Yaitu dengan nomor tahanan 2149 Nah dia ini merupakan teman satu kamar di sel tahanan Dan dia ini hanyalah kaki tangan dari Big Mouse Gak mungkin ya Big Mouse asli dengan mudah menampakkan diri Apalagi episodenya masih panjang Dan namanya menebak-nebak pasti ada salahnya Seperti di episode sebelumnya Kita itu menebak bahwa selingkuhan dokter Seo Yang menggunakan kalung salib itu adalah istri wali kota Yaitu Jui Nyatanya adalah orang yang tidak pernah kita sangka Yaitu Profesor Yejin Istrinya dokter Han Dia yang memakai kalung salib yang berisi makalah Profesor Seo Dan dokter Yejin pula yang memiliki rekaman kamera dashboard pembunuhan Profesor Seo Selain korban KARDET Ternyata Profesor Yejin mempunyai banyak beban ya Sebenarnya dari awal Profesor Yejin ini udah ngingetin Chang Ho Supaya tidak mengambil kasus ini Karena kasus ini itu besar Tapi Chang Ho tetap ngeyel Dan mengambil kasus ini Dan tak lama kemudian Chang Ho mengalami kecelakaan Dan tiba-tiba menjadi Big Mouse Dan ketika Mi Ho mengunjungi Chang Ho Chang Ho mengatakan bahwa dia mendapatkan misi dari Big Mouse Yaitu kartu tarot penghakiman Yang artinya harus mengungkapkan kebenaran kematian Profesor Seo Dan apakah Profesor Seo itu benar-benar meninggal atau belum meninggal karena disini kita tidak diperlihatkan waktu pemakamannya Dan apabila dia ternyata belum meninggal bisa juga Profesor Seo adalah Big Mouse yang menuntut keadilan Chang Ho berkomunikasi dengan Big Mouse melalui kartu tarot yang diletakkan di Alkitab di gereja yang berlambangkan salib Sedangkan Profesor Seo itu menyukai lambang salib Sebagaimana dia memberikan kalung yang berlambang salib kepada Profesor Yejin Mungkinkah Profesor Yejin itu mengetahui bahwa Profesor Seo adalah Big Mouse yang asli Sehingga Profesor Yejin mengatakan kepada Chang Ho Jangan mengambil kasus ini Karena kasus ini adalah kasus yang besar Dan untuk Pak Kepala Sipir yang mengaku bahwa dirinya Big Mouse mungkin itu adalah sebuah rencana ya Tidak mungkin Big Mouse asli belak-belakangnya Beritahu identitas dirinya yang asli Apalagi hanya ditunjukkan kepada tahanan VIP Dan pastinya Kong Ji Hun akan segera bertindak apabila mengetahui identitas asli Big Mouse Mendengar Kepala Sipir mengatakan bahwa dirinya adalah Big Mouse Beginilah ekspresi asistennya Pasti asisten ini mengetahui sesuatu tentang Big Mouse Dan juga perilaku aneh asisten Sipir yang memberitahukan kepada Chang Ho Bahwa Gumi Ho datang dalam tim bekerja sukarela Tanpa disuruh oleh siapapun Asisten Sipir memberitahu kepada Chang Ho Setelah melihat episode 6 Malah curiga sama bapak-bapak ini Dia itu satu ruangan sama Chang Ho Dia adalah pemimpin sel Yang selama ini membantu Chang Ho Untuk membaca tarot yang telah diberikan Big Mouse Yang ditaruh di Alkitab Dan di setiap intronya Pasti ada lambang salib Ada apakah dengan lambang tersebut Mungkinkah menyimpan sesuatu rahasia besar Dan setelah it dibuka adalah Sebuah tarot yang diletakkan di Alkitab Dan pasti tarot ini mengungkap sebuah rahasia Ya benar saja Baru-baru ini Big Mouse mengungkapkan misinya Kepada Chang Ho melalui kartu tarot Secara detail apa saja yang harus dilakukan oleh Chang Ho Sedangkan Chang Ho tidak bisa mengertikan arti tarot tersebut Dan pasti akan meminta bantuan bapak beramal pimpinan satu sel dengannya Karena bapak beramal ini menguasai tentang ilmu pertarotan Ada salah satu tahanan sel yang pernah bilang Kalau dia pernah melihat Big Mouse Dari postur tubuhnya mirip sekali dengan pimpinan sel Dia pernah meramal tahanan 5362 akan mati di tempat terkencil Dan benar saja Dia mati di ruangan isolasi Di mana orang tidak dapat menjangkaunya Hanya dia sendiri di satu ruangan Pak Park juga pernah mengatakan bahwa Tahanan VIP akan terluka Dan terbukti Tahanan VIP terluka Mungkinkah bapak beramal ini yang merencanakan semuanya Lalu menulisnya di kartu tarot Dan menjadikannya sebuah misi Mungkinkah pak beramal ini adalah Big Mouse Yang sesungguhnya Ataukah dia adalah kaki kanan Big Mouse Dan bisa juga nih Logo ini adalah logo sebuah organisasi legal Seperti judi online namun bergedok investasi Dan salah satu petinggi organisasi tersebut Ada di penjara Karena selama di penjara Canggo selalu dilindungi dari sebuah kematian Mungkinkah Para petinggi Big Mouse ini Sedang menguji Canggo Apakah Canggo layak atau tidak Menjadi ketua The Next Big Mouse Dan Peter Hong pernah mengatakan bahwa Ia mendengar organisasi Big Mouse itu adalah Organisasi yang menakutkan ketika Diintrogasi oleh Jaksa Choi Coba perhatikan gambar tikus ini Kelihatannya ini tuh tikus besar jumlahnya satu Ternyata kalau diamati lebih detail Ini ada dua tikus kecil di sampingnya Dan itu menggambarkan sebuah kelompok Jadi mungkinkah logo tersebut adalah Sebuah logo organisasi Big Mouse Lantas siapakah ketua dari organisasi Big Mouse tersebut Tangan ini merupakan tangan yang memberikan kertas yang berlogokan Big Mouse Tangan siapakah ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa klik tombol like, subscribe dan juga komen ya siapa nih yang bener-bener jadi Big Mouse Mungkinkah Jerry ataukah yang lainnya Kita tidak tahu Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Karena minggu depan kita harus siap-siap terkuras pikirannya Untuk memikirkan siapakah Big Mouse sesungguhnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton